Cocot, Jawir, Cocot, Jawir, Cocot, Jawir Jawir, barengan di King Royal Prat ya Di acernya di IPPFN, seru banget tadi kan Sekalian nonton performenya dari Rancut, Rancun Kota Sekarang ketemu juga kita pengen ngobrol-ngobrol nih Di Serengkat aja ya Serengkat Sesi sharing singkat Banyak idiom Banyak idiom dari pemerintah ya Oke langsung nanya Jadi Bibi di Fungsiabri menurut lo gimana? Ini gimana nih setelah nanti transisi pemerintahan Tanggal 20 Oktober Dari Jokowi ke Prabowo Dan kita dikenal Prabowo itu sebagai militer banget Sudah nanyain tadi anti Fungsiabri Menurut lo gimana nanti itu transisi Itu nih tanggal 20 Oktober itu Perkiraan lo? Mudah-mudahan tetap normal aja Mau apa kayak pakyu lah yang itu Atau mati Iya Yang penting kan emang kita bisa hidup lah ya Emang tai itu emang gak bisa kita lawat juga Susah gitu Yang penting kita Ikut bersuara aja Dan mudah-mudahan temen-temen yang di bawah juga Tetap bisa nyari makan ya gak? Kadang-kadang ini Apa? Kemenangannya tertunda dulu Gak menang-menang Jadi kemenangan yang selalu tertunda Fuck you tuh Serba eksplisit lirik men Racun kota Iya Terus lo bisa ceritain gak? Perkenalan Racun kota Sama musik yang lo bawain Sebagai musisi Dan sebagai seni graffiti Kita bukan musisi Apa anggar? Kita perusahaan advertising Periklanan Kita perusahaan periklanan Jadi kita akan memproduksi bentuk-bentuk visual Kadang-kadang dikombin sama musik Jadi kita bukan musisi Perusahaan periklanan Advertising Agency Agency Kenapa lo ngambil sisi agency-nya untuk diracun kota? Karena menurut gue musik itu gak cuma tentang sound ya Tapi banyak part yang lain Banyak part lain Gue coba ngeliat dari temen-temen yang gak diambil temen-temen Yaudah kita bikin part lain Kita jadi agency-nya aja Iya Kayak kita sebenernya ngeliat kayak Racun kota tuh sebenernya bukan band Bukan band gitu Bukan grup musik Tapi kayak lebih ke proyek gitu Uwe, Jablay, Obel gitu Kita bikin proyek yuk gitu Terus kadang-kadang kita minta bantuan Young and useless segala macem Jadi outputnya Ya emang mostly suara gitu Tapi sebenernya kita pengennya tuh Gak cuma suara gitu Kayak kemarin kita bikin kontrapopuli Itu bentuknya showcase Kita ngajak temen-temen pameran dan segala macem Jadi lebih ke Proyek seni ya? Iya, audiovisual gitu kali ya Kita maininnya gitu sih Sebenernya Apa yang mau nampain? Dengan karakter bunganya si Racun kota ya? Enggak, gak ada Gak ada bunga Oh, betul ya? Gak ada Secara personal berarti Itu beda, beda urusan itu Makanya lo gimana? Lo tadi gak mau dibilang secara personal Enggak beda Karena ini Racun kota adalah grup Itu kita pisahkan Itu terpisah Itu terpisah Dari personal itu? Itu terpisah Makanya Racun kota banyak Bekerja sama dengan teman-teman lain gitu Untuk bikin proyek ini Jadi karena kita berpikir bahwa Ini bukan tentang grup atau apa ya Tapi ini tentang networking Racun kota itu kayak networking Makanya kita menyebut kita adalah perusahaan Advertising Advertising Karena kita menghantam secara bentuk networkingnya Iya, kayaknya percuma juga Kalau kita naik sendirian doang Iya Kayaknya mesti bawa teman-teman Karena gak bisa Karena gak bisa, mas Musiknya jelek Iya, udah jangan ngebantah gue Oh iya, kita harus satu sih Oh iya, maaf-maaf Iya, iya Gak bisa, jadi gitu Emang gak bisa Jadi emang ini Pokoknya kita kalau tanya perusahaan advertising Jenis musiknya jazz Jazz Experiment Pokoknya kalau tanya Jazz Experiment Terus memaknai karya Karya Ya, karya Racun kota Terus Sama kelas sosial di lingkungan sekitar Emang kita berangkatnya dari situ Karena kita ngomongin Apa yang kita rasain gitu Bukan tentang apa yang kita hayalin Tapi kita selalu kita ngomongin apa yang kita rasain Ya semua Sebenernya dari musik, lirik Dan artwork tuh Semua tuh grassroot banget sih Kita ngangkatnya sih Apa yang kita temuin di teman-teman Ini namanya rumput gajah Beda Kalau akarnya itu akar Ini kita rumput gajah Jadi kita selalu mendukung Kan rumput gajah buat main bola Jadi mendukung Mendukung bola Jadi gak mendukung racun kota rumputnya Nggak 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 Terus Menurut lo nih Ini sama obel nih Oh ini kalau ngomong muci kemajanya Oke ini bel Dia ngeruci kita enggak Menurut lo racun kota Ekspresi Ekspresi diri lo yang paling cool atau enggak Ekspresi diri gue yang paling cool Sebenernya kalau Racun kota ini balik lagi Kita mengekspresikan Dari banyak pihak ya Jadi gue gak Gue gak bisa Menuangkan emosi gue sendiri disini Enggak Tapi Memang spirit Bertiga dan ditambah lagi Spirit teman-teman yang udah Bantu kita Setulah Jadi Karena kita nih bikin musik Enggak cuman dari gue Kita tuh Rame-rame Kita diskusi Gitu biasanya Jadi beberapa kali Tiktokan Kira-kira gitu Ya spirit lah Spirit sama-sama yang kita Pengen sampein Menurut lo Menurut lo Ini racun kota Ekspresi diri lo yang paling cool Atau enggak Ya Mungkin Racun kota sekarang Jadi Ekspresi Berkesenian gue Satu-satunya sih Selain Ya Bekerja Dan Menjadi Orang tua Gitu ya Jadi racun kota tuh Cool sih Enggak ya Tapi Kayak gue ngerasa Penting Gue tetap ada di racun kota Dan racun kota tetap jalan tuh Mungkin kayak Kalo gue sih ya Gue ngerasa kayak Kayaknya anak gue Mesti ngeliat nih Sesuatu yang kayak gini Gitu Kayak gitu tuh Gue dong Gimana lo Gimana lo ekspresi Gue menurut gue Bukan ekspresi yang cool Karena gue udah cool duluan Ben I'm a cool bro Ya oke Dingin gak? Dingin gak? Dingin gak? Cuman dia doang Yang ngomong harusnya Ini kencengan sini Oh iya Mau nambahin omir? Graffiti Mural Sama bom Itu Beda Kita gak ngerti Itu beda Itu bukan rana kita Kita gak urusannya graffiti Gak penting Graffiti gak penting Kita perusahaan advertising Kalo dia mau produk Iklannya Mau kita sponsorin Bisa Beda Gak penting Kita perusahaan periklanan Terus Pendapat Pendapat racun kota nih Lebih dikenal sebagai Hip hop Musik hip hop Iya kan? Terus Representasinya Representasi diri Itu Pendapat apa gimana? Kita bukan hip hop Kita sample Sample apa? Hip hop kan udah jadi Kita sample ya Kita jadi men-sample apapun Jadi musiknya ketemu Walaupun Kadang-kadang irisannya banyak Sama teman-teman hip hop Ya karena kita emang cool Tadi Kita karena kita cool Jadi teman-teman pada PN deket sama hip hop Iya Oke Sebenernya kita bebasin aja sih Gak kita gak hip hop banget sih Tapi Maksud gue Tadi yang Jabla bilang Bahwa racun kotanya Sebenernya bukan Tentang racun kotanya Tapi tentang teman-teman Di sekitarnya gitu loh Mungkin cara kita Sama kayak produksi hip hop Iya Mesemple gitu Kayaknya enak nih kita support Seru nih kita support Ya gitu Kita support aja gitu Mau itu hip hop Punk Iya Grindcore 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 Dan segala macem Yaudah gitu Ini semua tentang teman-teman sih Bukan tentang hip hop juga gitu Berarti ini di konten acara King Royal Pride ini nih Sebenernya sebagai apa? Sebagai Sebagai suatu wadah acara Atau sebagai apa? Gak tau Kita mah teman talent Sekarang kita lagi OTW Anak band OTW anak band Iya Lagi OTW doang Masih OTW ya Iya Iya Tapi sebenarnya Ya kan Acara King Royal Pride Salah satu acara yang menurut kita tuh Deket sama kita sih Yaudah Deket sama kita Dan salah satu acara yang bisa bikin apinya graffiti itu tetap nyala lah gitu lah Gitu Kita juga berangkat dari komunitas graffiti Menurut kita kita gak bakal bisa lepas dari itu juga gitu Dan KRP salah satu media ya Buat kita buat support dan segala macem Pokoknya ya Apapun KRP lakuin Kalo racun kota harus berkecipung situ ya sikat gitu Produk suada ya semua nih Gak tau Gak tau Gak tau Ini beda Beda Gak tau Orang-orangnya nih Tapi yang kita tau Orang-orang di belakang layarnya yang penting Teman-teman kita Teman-teman kita Gitu ya Yang berdukasi semua Sekarang macam gitu Balik layarnya teman-teman Jadi ya oke Emang berangkat dari teman Yaudah Kalian support aja Yaudah Terus Ini buat obel ini nih bel Tanya-tanya-tanya Tanya-tanya 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 Menurut lo racun kota Itu ngadepin Stereotype masyarakat Sama identitas yang lo bawa sekarang gimana? Ada kita Kita gak ada sih Kita gak ada Stereotype Mungkin ya Kalau gue pikir tuh racun kota Menjadi dirinya sendiri gitu Tanpa ibaratnya ya Apa Mungkin jamblah yang dengan buahnya tuh Gak ada disini gitu Kita memang Membuat Satu proyek ini Memang racun kota berdiri sendiri Dari awal pun begitu gitu Dan Ya spiritnya balik lagi nanti Kedepannya Akan melifatkan banyak pihak Kedepannya gitu Ya mungkin Akan berubah terus Dinamis Dinamis itu apa sih? Raci kota itu proses Terus nih Hal tersulit yang Pernah dikerjain sama racun kota Gak ada pinjau Blay aja Itu aja udah Kakak udah bisa menang Seri aja susah tuh Kalau ngobrol sama dia Gimana Blay? Kalau gue dari gue pribadi Sulit itu di diri kita sendiri Asyik Bijak ya Kita tuh udah ngilang lama Kita udah ngilang Kita lagi ada urusan Lagi ada urusan Gak hiatus Itulah Kita udah ada urusan Cuman di Whatsapp group doang Woy bro Apa kabar? Gitu doang Habis itu ngilang Nah isi itu lah Nah apa itu satu orang nih Coret-coret gitu itu Satu orang di coret-coret Apa nih konsep apa gimana deh? Uwe yang bikin ide Uwe Oh berarti ini untuk konsep Uwe sebagai konseptornya Konseptor dari Wardrop segala Semuanya Oh iya Lo terindirasi dari siapa Untuk racun kota ini Dari Wardrop segala macem Gak ada sih sebenernya Jambalnya udah begitu ya Tinggal difasilitasin aja dia Iya Tinggal difasilitasin aja Dilihat Nah silver Ayo Gitu Pare silver ya Ii Oh Ada apa aja Ada saya tuh Ada pas Terus ini Apa ya Hubungannya manusia silver sama Racun kota Ya kita kayak ngomongin Sebenernya racun kota tuh kayak banyak ngomongin Part-part sosial Apa Ya kita ngomongin tentang Yang ada di sekitar kita ya Tapi Kita coba ngeliat satu hal Mungkin kita gak Gak powerful Apa Gak Bukan powerful apa Gak keren gitu Tapi ternyata kita powerful Nah manusia silver tuh lu Ngewakil tentang powerfulnya orang Di jalan Iya Orang tuh masih keliatan Hanya silver lu Padahal ini bukan siapa-siapa ya Bukan siapa Tapi powerful Maksud gue Ya kita bukan siapa-siapa Tapi kita bisa bikin ini jadi powerful Ketika kita bisa bekerja sama dengan temen-temen lain sih Kayak gitu Oke Ini keren gak Serius anjur Haji banget lu gak keren Tapi di ngomongin Abisin 2004 Abisinnya ada ipen abad Berdekatnya Besok kita main di synchronize Ada synchronize Ini demrock nih Ngejakin mainnya Demrock Itu Kuku kami Kita main di demrock Terus ada ini Perubahan di 2024 Yang Ada perubahan gak Nanti di 2004 Perubahannya tuh Karena sering kecetit Lagi musik kecetit Gue bikin dia paling atlet Ternyata gak mau kecetit Jadi dari Lebih ke Physically nih Physically Tapi tadi musik juga sih Mungkin di awal-awal Racun kota Kita banyak Apa namanya Mainin Drum in bass Jungle dan segala macem Gitu-gitu lah Dan turunan-turunannya Cuman Kayaknya sekarang Kayak mau coba cari apa lagi Gitu Mungkin Lebih ke Ya gak tau sih Mungkin nanti Oktober kita bakal Nguarin single Pokoknya kita bikin ini Beda lah Kita pake bahasa Arab Serius ini Arab apa nih Arab gundul Arab gundul Arab gundul Ini kita mau cari Arab mau gak Gak ada Ada yang gundul Serius kita pake bahasa Arab Nah OBL Gara-gara OBL pulang dari Pesantren mana OBL pulang dari Pesantren Gontor Gontor OBL pulang dari Gontor Bahasa Arabnya Lumayan tuh C plus tuh C plus Gak pinter Cukup lah Di atas rata-rata Walaupun dikit Nah diajarin lah Kita pake bahasa Arab Ya Bel Ayo Bel Guang aja Malu Gimana Bel Sebenernya Uwi mau Dia mau Harah Mau bagi ikra sih Dia lagi beralami Agama Terwasung Berani lagi dia Enggak Ini bukan tentang Mendalami Bel Ini tentang sama aja Sama aja Ya itulah Ya itulah Itulah Ngomongin apa nih Nanti Yang lagu Baru boleh ada bocoran ya Oh ini kayak Kita tuh Melihat apa ya God bless ya Oh iya Jadi itu kayak Sebenernya Karena kan kita Nyari-nyari itu Anjing-nyari Indonesia Musik keren-keren Terus kita ngeliat God bless gitu Bukan ngeliat musik ya Tapi kita ngeliat Cara dia Menyikap Sebuah musik gitu Akhirnya dari situ kita Pelajarin Pokoknya berapa lama lah Kita pelajarin God bless Akhirnya Tiba-tiba Uitnya yang nemuin tuh Gimana tuh Uit nemuinnya Buat single selanjutnya Sebenernya Banyak banget terinspirasi Sama God bless yang trauma Tentang orang nusuk Tentang orang nusuk orang Tapi salah Terus mati Segala macam gitu Tapi Kemarin gue Mikirnya kayak Gimana ya Kalau lirik lagunya tuh Dibikin dari sudut pandang Orang yang ditusuk Gitu Sudut pandang korban Orang yang nusuk Nah Kalau di sudut pandang Dari orang yang ditusuk Gimana ya Tiba-tiba anjing Gue lagi jalan Ada yang nusuk Terus gue mati Kayak gitu Kayak sekarang kan di jalan Kadang-kadang lo gak tau tuh Tiba-tiba Lo ketemu apa gitu Ada aja problem yang kita gak tau Anjing ini Kayak kita ngomongin Anjing di jalan tuh Kita gak pernah tau Kita Istiqomah aja Katanya Istiqomah aja Dulu abang Ngomong istiqomah Kata jawab Yang penting mah Istiqomah aja Di jalan kita gak ada yang tau Eh blocking di panggung Di Di atur gak sih Pada berdua Bisa begini Aku udah aman tuh Lah bisa banget Karena-karena gue domen dulu Gue kesini Pokoknya lo harus Gini-gini Jadi gue Kini-kini Karena gitu Ini diajarin dia Pari kan sebenarnya Kan Ya kan kita cuman bertiga ya Kalau kayaknya Kalau kita Gak nyebar Tuh kayaknya sepi banget tuh Jadi paling janjiannya cuman Pokoknya ya Kalau lo ke kanan Gue ke kiri Kalau gue ke kiri Lo jangan ikut-ikutan ke kiri Lo sekalian gitu-gitu doang Udah Ya udah Kalau dapet panggung 10x20 gimana Kita ajak Manusin silver yang banyak Kita ajak Manusin silver yang banyak Biar rame Oke Kita butuh Kalau diajak panggung gede Kita ajak Manusin silver yang rame Manusin silver semua Apaan sih Apa-apa Maaf atirah Lagi di wawancara Lagi Lagi di wawancara Lagi di wawancara Jadi kayak Sekarangnya semua Di genggaman nih Lo yang megang handphone Jadi semua Terlihat dari satu titik gitu Dunia dalam genggaman Panying Dunia dalam genggaman Berita Gitu kira-kira Oke nih Udah Closing ya Closing nih Oh ya nih Buat Sekalian kasih tau juga Tanggal 27 Oktober Ya Lasun Kuta bakalan Perform di Emrock Acara pendana Dengbro Dengbro Club So Ya kan Boleh Tanggal 27 Oktober Jangan lupa Saksiin Dengbro Club Hanya kita Racun Kota This is fucking Racun Kota Manusin Kata-kata motivasi Silahkan Silahkan Udah terakhir Udah Masa Pantan Masa Emang Coba 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 Oke Kalian Tidak 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 Terima kasih telah menonton!